Bencana tanah longsor menerjang kecamatan Ngari Boyo Magetan. Pondasi rumah milik Cakiman, 92 tahun, warga desa Banjarejo, kecamatan Ngari Boyo Magetan, longsor pada selasa malam. Pondasi rumah yang longsor menyebabkan tembok rumah juga roboh. Dibantu warga sekitar, pemilik rumah langsung memasang terpal untuk mengantisipasi longsor susulan karena hujan yang masih terus terjadi. Selain rumah Cakiman, tembok rumah Cainem, 90 tahun, warga desa Banjarejo juga roboh. Cainem diketahui tinggal seorang diri di rumah tersebut. Cumiran, kepala desa Banjarejo mengatakan, robohnya dua rumah warga tersebut disebabkan hujan deras yang mengguyur desa Banjarejo dalam minggu ini. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam bencana longsor dan rumah roboh tersebut. Karena dampak hujan, mulai kemarin siang sampai malam, akhirnya di wilayah Dukung Rogolan, RT24, RW5, ada bencana rumah roboh. Dua rumah. Yang satu rumahnya Pak Cakiman, yang satu rumahnya Bu Cainem. Saat ini pemerintah Kabupaten Magetan tengah melakukan asesmen di lapangan untuk memberikan bantuan kepada pemilik rumah yang terdampak bencana. M. Ramzi, JTV